hmm renyah banget lumer di mulut kue skipi atau kue kacang nih bun ya buatnya juga mudah banget bahannya juga mudah banget yuk kita belajar bikin kue skipi atau kue kacang ya yang belum subscribe dibantu subscribe dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama fazza channel 3m hari ini kita mau bikin kue kacang ya bun ini salah satu kue kesukaan juga ya yang harus ada waktu lebaran ya bunda yuk kita mulai aja pertama-tama kita gongseng dulu ini kacang tanah ini setengah kilo atau 500 gram kita belinya di pasar banyak kok yang udah dikupas seperti ini ya mams kita gongseng tanpa minyak sampai warnanya agak kecoklatan atau golden brown ya nah ini udah mulai golden brown udah kecoklatan ya bun jangan sampai terlalu mutung ya terlalu gosong nanti takutnya pahit ya bun nah seperti ini udah cukup ya dia udah garing udah mateng ya bun boleh kita angkat ya nah kalau udah agak dingin baru kita haluskan ya mam di blender ya supaya dia halus seperti ini nanti bentuknya ya sekarang kita siapkan adonan buat kuenya ya mam kita pakainya 500 gram tepung terigu dan gula saya pakainya gula pasir ya gula pasirnya di 250 gram karena gula pasirnya ini mengerindil jadi saya saring dulu ya mam nah setelah itu kita tambahkan disini pakai susu bubuk ya saya pakainya di 2 sendok makan ya mam terus kita masukin kacangnya yang udah kita blender yang udah kita gongseng di 500 gram kemudian kita tambahin garam ya 2 jumput garam ya mam ya nah kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai semuanya rata ya kalau udah rata seperti ini kita tambahin vanili bubuk eh vanili bubuk vanili cair ya mam ya saya pakainya setengah sendok teh kalau mam mau pakai vanili bubuk juga gak apa-apa ya silahkan disesuaikan aja ya mam kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata ya kalau semuanya udah rata sekarang kita tambahin sama minyak goreng ya saya disini pakainya 270 gram minyak goreng ya mam kita masukin semuanya kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata ya dibolak-aduk seperti ini ya aduk balik ya mam diaduk-aduk terus seperti ini nanti kalau udah berat sepatulanya udah gak mampu baru kita adonin pakai tangan ya biar dia rata ya mam nih saya adonin pakai tangan jangan lupa cuci tangan dulu sebelum kita memasak ya nah ini adonannya udah mulai rata ya mam tandanya itu di wadahnya sudah tidak ada lagi adonan yang menempel ya mam nah seperti ini memang adonannya memang agak apa namanya gak menyatu seperti ini ya bercerai-cerai tapi ini bagus kok ini udah lembut nanti waktu kita bentuk dianya bagus jadinya ya halus ya karena kacangnya itu mengandung minyak ya mam sebelum kita bentuk sekarang saya menyiapkan untuk olesannya dulu ya dua butir telur dua butir kuning telur dan dua sendok minyak sayur ya mam kemudian kita tambahin sama pewarna kuning telur ya supaya warnanya lebih terang dan lebih cantik disini saya tambahin sama warna satu tetes merah cabe ya mam jadi warnanya itu cantik nanti seperti kuning telur bebek ya nah disini awalnya saya bentuk adonan menjadi bulat-bulat bulatnya bulat gepeng ya mam tapi ternyata lama banget mam lama banget topennya sudah saya panasi dan ternyata ngebentuk bulat-bulat itu lama ya jadi saya putuskan untuk dibentuk kotak-kotak aja ya nah ini sekalian saya kasih tutor supaya bikin bulatnya gimana ya nah seperti ini mam ya dipulung-pulung dulu kemudian kita gepengin bagian sampingnya ya biar dia kelihatan cantik makanya itu jadi lama ya nah ini udah jadi satu loyang mam ya yang bulat-bulat emang cantik ya tapi bentuknya lama karena udah terlanjur saya bikin satu loyang gak apa-apa lah ya untuk makan aja ini ya kita ulesin sama kuning telur ya mam tapi setelah ini kita bikin yang kotak-kotak ya siapa tau udah mam yang mau bentuknya kayak gini emang cantik loh mam ya jadinya ya warna kuning telurnya juga cantik karena kita kasih warna merah tadi ya jadi warnanya terang ya mam sebelum kita panggang jangan lupa ovennya dipanaskan dulu di 140 derajat celsius selama 10 menit ya baru setelah itu kita masukkan kuenya ke dalam oven selama 30 menit di 140 derajat ya mam nah ini dia kita bentuk yang kedua ya mam kotak-kotak jadi kita roll ya nah seperti ini dilonjongkan dulu dirapikan dulu baru di roll seperti ini ya pelan-pelan aja rollnya ya mam jadi tingkat ketipisannya itu disesuaikan sama selera ya mam dikira-kira aja ya kira-kira setengah senti ya mam nah seperti ini mam kalau sudah seperti ini baru kemudian kita potong-potong ya saya ini pakai alas plastik ya biar gak nempel ya mam tinggal kita buka aja setelah itu baru kita potong-potong ya untuk ukurannya disesuaikan aja mam ya disamain ya nah seperti ini saya bentuknya seperti ini gak terlalu besar dan gak terlalu kecil ya mam potong panjang dulu kemudian kita rapikan di bagian pinggirnya gak digester dikit takut mengganggu nah seperti ini terus dipotong-potong seperti itu ya mam disini saya pakai loyang lain ya karena yang tadi udah penuh jadi saya pakai loyang segi 4 ya nih kita potong seperti ini bentuknya kotak-kotak juga jadi cantik ya mam ini lebih cepat ya mam lebih cepat penuh dibandingkan sama yang bulat-bulat lagi agak kelamaan ya nah seperti ini dia jadinya ya mam terus dilakukan seperti ini sampai loyangnya penuh ya nah ini loyangnya udah penuh mam sekarang kita warnain ya kalau bisa warnanya itu satu jalur dan dia harus rata ya supaya gak kelihatan acak-acak ya mam nah seperti ini semuanya satu jalur jadi warnanya harus rata semua jangan ada yang tebal dan jangan ada yang tipis ya seperti ini jadinya ya kalau udah semua tinggal kita masukin aja berhubung tadi udah dipanasin ovennya udah ada kue di dalamnya jadi tinggal kita masukin aja nanti kita atur aja waktunya ya nah yang tadi sudah kita masukkan sekarang saya mau bentuk-bentuk lagi di loyang yang satunya ya mam nah seperti ini kita rapiin dulu supaya dia gak pecah-pecah kalau dia udah rapi seperti ini baru kita roll lagi setelah di roll baru kita potong-potong lagi ya seperti itu seterusnya ya mam nah ini udah mateng mam yang pertama tadi yang jadi dia cantik bentuknya ya mam nah seperti ini ya saya pakai dua oven yang pertama saya pakai oven listrik yang kedua saya pakai oven tangkring ya mam biar cepat selesai ya nah kalau pakai oven tangkring kita di 150 derajat waktunya di 30 menit ya sering-sering dicek aja ya mam ya sebelum dimasukin toples saya masukin dipiring dulu ya disusun dipiring dulu supaya uap panasnya hilang dulu ya mam nah seperti ini jadinya cantik banget ini renyah banget mam boleh silahkan dicoba ya pokoknya ini enak banget kacangnya terasa renyah banget manisnya pas silahkan di re-cook mam jangan lupa di like komen dan subscribe ya di share-share juga siapa tahu bermanfaat buat yang lain boleh di save ya mam boleh disimpan supaya resepnya nanti tinggal di cek-cek lagi aja ya nah seperti ini empuk renyah banget lembut banget mam ya kalau udah dingin kita masukin toples kristal lebih cantik lagi ya mam Masya Allah silahkan di re-cook mam terimakasih udah mau mampir mohon maaf jika ada salah-salah kata mam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye